Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa kiranya topik-topik riset di bidang akutansi yang kita bisa teliti di masa pandemi ini. Jadi dari beberapa pendapat para peneliti akutansi itu menyatakan bahwa kondisi pandemi ini telah menyebabkan banyak organisasi bisnis, aktivitas bisnis, atau praktek-praktek akutansi yang mengalami perubahan yang besar. Sehingga ini adalah momen yang tepat untuk kita sebagai periset atau mungkin teman-teman mahasiswa itu melakukan riset-riset akutansi. Karena kondisi pandemi ini kan kondisi yang force major, alias tidak terduga kemudian datang tiba-tiba sehingga banyak perubahan yang bisa kita alami dalam konteks sekarang ini. Sehingga riset akutansi di masa sekarang itu akan menjadi menarik dan nanti bisa memberikan kontribusi yang luas bagi masyarakat di masa depan. Misalkan jika di masa depan ada pandemi atau krisis, itu kita bisa menggunakan hasil-hasil riset hari ini ya, yang di masa pandemi ini untuk membahas apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Oke, jadi video kali ini juga terinspirasi ya dari sebuah editorial dari jurnal akutansi yaitu accounting forum yang menyampaikan adanya call for paper terkait dengan riset-riset akutansi yang bisa kita teliti di saat pandemi seperti sekarang ini. Oke, kita mulai saja ya video kali ini. Oke, jadi ini adalah sebuah editorial dari accounting forum dari sebuah jurnal akutansi yaitu accounting forum. Jadi judul dari editorialnya itu adalah Accounting in Times of the COVID-19 Pandemic Forum for Academic Research. Jadi bagaimana akutansi dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, sebuah forum atau sebuah diskusi untuk penelitian secara akademis gitu. Oke, jadi ini adalah sebuah editorial dari accounting forum di mana di sini, di paragraf pertama dari editorial ini itu menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 itu telah mengakibatkan banyak sekali gini ya, kejadian baik di bidang kesehatan, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ini ada pelitian-pelitian terakhir ya, yang dipublikasikan tahun 2020 yang meneliti tentang praktek-praktek akutansi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi di sini itu bisa kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID ini adalah kejadian yang luar biasa dan dunia akutansi telah berubah pada kondisi sekarang sehingga riset-riset akutansi itu diperlukan untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat kita. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, editorial dari accounting forum ini itu menyatakan bahwa call for paper ini itu diperlukan untuk menambah pemahaman kita ya, terkait dengan apa saja aspek-aspek dari ekonomi dan bisnis kita yang terdampak dari kondisi pandemi ini ya. Jadi di sini ada disebutkan ada ekonomi, sosial, lingkungan, etik, dan governance atau tata kelola perusahaan. Dan kemudian di sini yang menariknya bahwa editorial dari accounting forum ini mendorong para peneliti ya untuk berkontribusi dari forum ini memberikan hasil-hasil risetnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini baik dalam lingkup individual atau lingkup organisasi atau bahkan sampai ke lingkup institusi. Jadi dari bagian pertama dari editorial ini kita mengetahui bahwa accounting forum memberikan perspektif bahwa kondisi pandemi ini sekarang sudah banyak merubah aspek hidupan kita dan riset akutansi itu sangat diperlukan untuk memberikan sudut pandang baru bagaimana praktek akutansi atau bisnis itu dilakukan dalam kondisi pandemi yang bahkan kita tidak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba kemudian kita sudah mengalami masa mungkin di istilah literatur itu disebut new normal dan seterusnya. Oke berikutnya di bagian berikutnya dari editorial ini ya itu diberikan contoh-contoh riset akutansi yang bisa kita teliti. Jadi di sini sudah diberikan panduan misalkan apa-apa saja yang bisa kita teliti dalam kondisi pandemi ini ya. Oke misalkan kita lihat yang pertama ya ada banyak sekali cuma ada beberapa hal yang menjadi menarik bagi saya mungkin bisa dibermentasikan juga di Indonesia ya. Yang pertama itu terkait dengan ini poinnya. The COVID-19 crisis has increased the complexity surrounding organization accountability and governance. Jadi bahwa krisis dari pandemi COVID ini mengakibatkan penambahan ya kompleksitas dari akuntabilitas kemudian kompleksitas dari tata kelola sebuah organisasi. Jadi bagaimana kondisi pandemi COVID ini ternyata membuat aktivitas bisnis perusahaan itu masuk ke dalam tahapan yang lebih sulit. Nah dari bagian ini apa yang bisa disarankan oleh editorial ini untuk riset berikutnya ini ya We welcome submission studying the changing nature of risk gitu. Jadi kita menerima katanya pelitian-pelitian yang terkait dengan perubahan sifat dari resiko bisnis gitu. Jadi kita tahu bahwa kondisi pandemi ini sekarang adalah contoh dari resiko bisnis eksternal ya yang tidak bisa diatur oleh manajemen perusahaan. Kemudian bagaimana konsep resiko bisnis itu bisa berubah akibat adanya pandemi ini. Kemudian di sini juga bisa diteliti ya investigating how challenge posed by the COVID-19 crisis affects sales of accountability gitu. Kemudian kita juga bisa meliti bagaimana misalkan proses transparansi dan akuntabilitas dari sebuah organisasi bisnis ya saat terjadinya kondisi pandemi COVID gitu. Jadi di bagian pertama ini kita bisa meliti misalkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi dalam kondisi pandemi COVID, kemudian bagaimana mereka menganggap kondisi pandemi ini sebuah resiko bisnis, kemudian apa yang mereka lakukan ketika ada kondisi pandemi dan seterusnya. Atau mungkin keberlangsungan organisasi bisnis dalam kondisi pandemi itu juga bisa menarik untuk diperliti. Itu bagian pertama dari editorial ini yang bisa saya analisis. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat yang menarik bagi saya juga ini ya, isolated spaces ini ya. Jadi sekarang ini kan era social distancing ya atau jaga jarak gitu. Tentu jaga jarak itu tidak hanya berpengaruh terhadap aspek mental kita secara individual ya, tetapi juga dalam konteks perusahaan gitu. Misalkan sekarang perusahaan mewajibkan anggota karyawan gitu, manajemennya bekerja dari rumah gitu. Nah disini kan tentu muncul permasalahan bagaimana misalkan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan di masa pandemi. Dimana semua karyawan itu harus melakukan karantina mandiri misalkan, atau social distancing, tidak boleh ke kantor dan seterusnya. Nah jadi disini kita bisa melihat ya bahwa potential research questionnya itu ya, bagaimana misalkan kita membangun konektivitas dalam pekerjaan kita di masa depan akibat adanya pandemi ini. Atau bagaimana organisasi bisnis kita bekerja di masa depan akibat adanya kondisi pandemi ini. Kemudian kalau disini juga diteliti dari bidang pendidikan juga bisa ya, misalkan bagaimana kondisi pandemi ini berakibat terhadap pendidikan akutansi misalkan. Jadi kita bisa meneliti misalkan bagaimana perusahaan itu meningkatkan kinerja atau produktivitasnya dia ya, di saat semua karyawannya itu melakukan social distancing gitu misalkan. Atau bagaimana sebuah organisasi bisnis itu melakukan atau menyusun SOP atau pengendalian internal gitu untuk memastikan bahwa karyawannya itu memang tetap bekerja dari rumah. Nah itu menarik juga ya. Kalau sekarang kita bayangkan kita menjadi manajemen perusahaan gitu, kita ingin melihat untuk memastikan apakah karyawan kita bekerja dari rumah, nah prosedur apa yang bisa kita lakukan untuk melihat bahwa karyawan kita memang benar-benar bekerja dari rumah. Nah seperti itu. Dan terkait dengan accounting profession ini nanti di materi berikutnya akan saya berikan beberapa riset yang mungkin bisa kita lakukan dengan objek pelitiannya itu adalah akuntan di perusahaan ya atau auditor terkait dengan topik social distancing ini ketika kita bekerja ya. Oke berikutnya ada bagian yang disebut reorganization of life ya. Jadi di sini disebutkan bahwa yang ini di kalimat ini the impact of the pandemic are extensive, jadi sangat luas dan berakibat juga terhadap orang, bisnis, dan pemerintahan di seluruh dunia gitu ya. Nah ini misalkan dia mengatakan bahwa Jadi mereka meminta kita misalkan membuat riset tentang praktek akutansi dan praktek manajemen dalam konteks keadaan darurat gitu. Atau meneliti tentang bagaimana supply chain perusahaan gitu misalkan ketika mereka menghadapi kondisi pandemi. Atau yang paling menarik ini ya, menginvestigasi respons dari sebuah organisasi terkait dengan kondisi pandemi ini. Jadi apa langkah-langkah yang dilakukan sebuah organisasi bisnis ketika mereka berada dalam kondisi pandemi agar kondisi bisnis mereka tetap bertahan seperti itu. Jadi dari editorial ini nanti akan saya rangkum beberapa topik yang bisa kita teliti ya konteksnya di Indonesia mungkin. Karena ini kan konteksnya adalah di luar negeri dan mungkin karakteristiknya itu sedikit berbeda ya. Dengan di Indonesia. Jadi dari sini kita bisa tahu ada beberapa topik yang bisa kita teliti ya. Jadi di sini ada di bagian practice of account giving, kemudian di isolated spaces, dan berikutnya adalah di reorganization of life. Kemudian jika teman-teman berminat ya. Jadi saya sudah membaca riset dari Bapuji et al. 2020 ya. Ini Bapuji et al. 2020. Kemudian di sini sudah diberikan beberapa referensi terkait dengan risetnya Bapuji et al. 2020. Nah ini risetnya sangat menarik yaitu meneliti tentang business and society research in times of the corona crisis. Jadi bagaimana bisnis dan komunitas sosial kita itu dalam krisis di pandemi sekarang. Jadi teman-teman bisa membaca artikel ini, artikelnya sangat menarik dan bisa menjadi rujukan kita ketika kita menulis sebuah riset. Ini bisa jadi rujukan utama ya. Kenapa kita melakukan riset di kondisi pandemi gitu. Misalkan ya salah satunya alasan bahwa pandemi ini mengakibatkan struktur sosial berubah, kemudian aktivitas ekonomi juga berubah, dan seterusnya. Jadi dengan latar belakang itu kita sudah mendapat justifikasi bahwa riset ini layak untuk dilakukan. Jadi ini adalah referensi-referensi yang bisa kita pakai ya. Referensi-referensinya baik menurut saya. Dan relevan dengan riset misalkan di bidang akuntansi dan bisnis saat kondisi pandemi. Atau mungkin misalkan teman-teman tertarik dengan artikel-artikel dari The Accounting Forum, ini bisa dicari juga ya. Di internet Accounting Forum. Kemudian ini adalah beberapa kontak dari, kalau nggak salah mungkin ini editorialnya ya, dari Accounting Forum ini. Mungkin bisa dilihat juga Orch ID-nya ini. Ini bisa diklik, kemudian dilihat bagi teman-teman yang berminat terhadap risetnya, mungkin bisa menghubungi langsung penulisnya. Atau melihat referensi yang dipakai oleh penulis dalam riset mereka. Jadi ini juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita ya dalam melakukan riset. Jadi kita membaca dulu asolasi riset dari riset luar, riset yang mungkin sudah kita kenal. Kemudian kita menganalisa papernya, melihat bagaimana pola penulisan dan apa saja yang harus dicantumkan dalam papernya. Oke, jadi ini adalah sebuah editorial yang menarik untuk saya. Mungkin ini seperti call for paper ya. Jadi ini budaya yang baik juga ketika misalkan pengelola jurnal bisa membuat sebuah editorial seperti ini, isu-isu apa yang menarik untuk diangkat dalam jurnal mereka. Jadi ini juga membentuk budaya atau culture akademik kita yang lebih baik juga ya di Indonesia. Ini bisa dituduh nih editorial seperti ini. Jadi sangat baik untuk memastikan bahwa mungkin artikel-artikel yang akan diterbitkan pada volume tertentu atau edisi tertentu itu sesuai dengan topik yang terkini. Ini terbitnya di 2020 ya, volume 44 nomor 3 editorial ini. Kemudian kalau nggak salah bulan Juni, seingat saya untuk downloadnya. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya artikel ini atau editorial ini. Ini nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang berminat nanti bisa diunduh editorial atau artikel-artikel yang ada di jurnal ini. Oke, berikutnya kita masuk bagaimana misalkan kalau konteksnya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kalau konteks pandemi itu kita meneliti apa gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah berikan beberapa topik-topik riset ya yang bisa kita teliti saat kondisi pandemi ya. Jadi ini adalah topik-topik riset yang saya dapat dari misalkan membaca berita atau diskusi dengan rekan-rekan pengajar yang lain atau mungkin melihat jurnal-jurnal ilmiah yang telah terbit ya terkait dengan kondisi pandemi ini. Nah jadi yang pertama topik riset yang bisa kita teliti itu adalah bagaimana kita meneliti ketahanan UMKM itu saat kondisi pandemi ya. Jadi kalau kita tahu bahwa secara sumber daya dan kapasitas bahwa UMKM itu sangat rentan terhadap kondisi pandemi. Nah kita bisa meliti misalkan bagaimana konsep resiko bisnis dan menjemen resiko atau bagaimana kita mensosialisasikan. Karena dari pengalaman saya banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep resiko bisnis dan manajemen resiko. Jadi mereka belum paham itu dan riset berikutnya kita bisa membuat sebuah konsep bagaimana kita mensosialisasikan, menyosialisasikan ya konsep resiko bisnis dan manajemen resiko bagi pelaku UMKM. Kemudian di riset berikutnya itu kita juga bisa meneliti tentang konsep manajemen resiko ya bagi UMKM saat krisis. Nah di pelitian terdahulu saya dan rekan dari kampus itu menyusun sebuah model manajemen resiko bagi UMKM saat kondisi pandemi. Ini sudah kami presentasikan juga ya di SNA 23 virtual kemarin. Jadi itu model awal dan perlu masih banyak perbaikan. Jadi teman-teman yang tertarik bisa juga meneliti tentang konsep manajemen resiko bagi UMKM saat kondisi krisis. Kemudian permasalahan berikutnya dari UMKM itu tentu adalah modal ya. Selama ini pelaku UMKM kita itu selalu mencari modalnya dari pihak lain. Bukan dari lembaga keuangan resmi seperti pembangkan atau yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Nah dampaknya adalah ketika terjadi restrukturisasi hutang untuk mengajukan itu ya ke bank atau lembaga keuangan resmi maka pelaku UMKM-nya tidak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan peminjaman dari lembaga keuangan resmi. Mereka meminjamnya dari pihak ketiga dan seterusnya. Oke jadi itu terkait dengan riset berikutnya ya. Di sini kita bisa meneliti terkait dengan ketahanan UMKM saat kondisi pandemi. Nah berikutnya kita bisa meneliti tentang riset events tadi ya. Jadi kalau events tadi itu kan terkait dengan pasar modal. kita bisa melihat events tadinya saat kondisi pandemi. Reaksi investor, kemudian upload return, dan seterusnya. Itu teman-teman sudah bisa lihat lah. Sudah banyak sekali contoh dari riset events tadi. Nah event yang kita bisa pakai itu misalkan penerapan PSBB, kemudian pembatasan sosial, dan seterusnya. Atau yang terkait sekarang yang terbaru itu kan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Itu juga sangat menarik untuk kita teliti. Misalkan kalau kemarin ketika Undang-Undang sudah disahkan, indeks harga saham gabungan kita langsung ke level 5 ribu ya. Jadi apakah itu memang benar informasi yang good news ya bagi investor sehingga membuat IISG kita menjadi naik gitu. Jadi itu perlu diteliti. Dan itu sangat menarik bagi rekan-rekan yang sangat suka dengan riset-riset dari events tadi. Itu bisa diteliti. Oke. Nah yang berikutnya itu topik dari pendidikan akutansi ya. Kalau kita sebagai dosen atau pengajar itu kan kadang pembelajaran jarak jauh itu sangat rumit bagi kita. Nah bagaimana proses pembelajaran itu khusus untuk prodi akutansi misalkan. Atau bagaimana membentuk bahan ajar dan metode pembelajaran ya untuk pembelajaran jarak jauh misalkan. Jadi ini misalkan riset-riset akutansi untuk teman-teman dari prodi pendidikan akutansi ya. Atau mungkin dari prodi akutansi yang murni itu juga bisa meneliti topik ini. Jadi ada tiga topik yang saya sarankan. Slide berikutnya juga ada tambahan. Pertama itu adalah tentang ketahanan UMKM saat kondisi pandemi. Kemudian events tadi. Kita bisa pakai eventnya misalkan PSBB ya. Dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian itu dari topik pendidikan akutansi itu mungkin tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagaimana bahan ajar dan metode pembelajaran untuk jarak jauh. Misalkan apakah cocok dengan menggunakan online meeting, aplikasi online, pertemuan online itu ya, pertemuan daring itu. Kemudian mereka kendalanya di mana. Terus riset kita apa yang kita sarankan. Misalkan bahan ajarnya apakah cocok video atau cocok audio dan seterusnya. Nah itu kita bisa teliti dalam topik pendidikan akutansi ini. Nah berikutnya yang kita bisa teliti juga itu terkait dengan profesi akutansi ya. Karena tadi di editorial dari accounting forum itu ada bab dari social distancing gitu ya. Nah jadi yang bisa saya sarankan pada penelitian di profesi akutansi ini misalkan nah bagaimana social distancing itu mempengaruhi kinerja akuntan dan auditor dari sebuah organisasi ya. Misalkan akuntan itu bekerja di industri perbankan atau industri pariwisata misalkan. Kalau dibagi di Bali industri pariwisatanya sudah belum berjalan dengan baik ya. Sehingga akuntan-akuntan di industri pariwisata itu seperti apa. Nah itu bisa diteliti. Nah jadi bagaimana dampak dari protokol kesehatan mungkin social distancing itu terhadap kinerja akuntan dan auditor. Kemudian yang kedua yang bisa diteliti itu adalah bagaimana perusahaan atau kantor akuntan publik itu melakukan penilaian kinerja akuntan dan auditor saat masa social distancing atau saat ada karantina misalkan. Jadi ini bisa menggunakan pelitian kuantitatif ya. Kita mengirimkan kisioner untuk menilai apakah perusahaan atau KAP itu sudah melakukan penilaian secara objektif ya kepada akuntannya atau auditornya saat ada social distancing atau karantina. Kemudian yang ketiga itu jika kita berpikir misalkan ada audit sekarang di masa social distancing atau di masa di mana kita harus patuh pada protokol kesehatan itu nah proses auditnya seperti apa gitu. Mungkin nggak kita melakukan audit secara daring gitu. Jadi pertanyaan teman-teman di grup-grup itu juga banyak ya. Misalkan mungkin nggak kita melakukan audit secara daring. Itu juga kita bisa diteliti ya. Misalkan kalau kita audit secara daring itu keuntungannya apa? Kemudian kelemahannya apa? Terus mungkin nggak ada audit secara daring gitu. Kemudian kalau audit secara daring kan tentu standar akuntansi untuk auditnya juga berubah. Jadi ini juga topik yang menarik. Karena kan mungkin saja ya pandemi ini masih lama kemudian obat atau vaksinnya masih lama untuk proses ditemukan sehingga auditnya kalau audit tidak dilakukan kan juga kasihan kepada perusahaan ya. Sehingga mau tidak mau mungkin auditnya harus dilakukan secara daring. Nah itu juga menarik untuk dihitung. Misalkan bagaimana proses audit jika dilakukan dalam kondisi social distancing atau dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kalau itu sudah bisa kita teliti kita bisa menyusun juga model audit ya. Model audit dengan mematuhi protokol kesehatan alias model audit yang berbasis daring. Mungkin nggak? Jadi di pertanyaan ketiga ini kita jawab mungkin. Kalau misalkan jawabannya mungkin baru di pertanyaan keempat ini kita buatkan sebuah model audit untuk audit yang berbasis daring misalkan. Oke kemudian di berikutnya kita punya topik dari akuntansi sektor publik ya. Jadi sekarang ini kan banyak daerah yang anggarannya itu refocusing anggaran ya atau revisi anggaran untuk pandemi COVID. Nah itu jadi kita bisa teliti misalkan bagaimana kebijakan anggaran daerah saat kondisi pandemi. Apakah ada terjadi perubahan anggaran kemudian difokuskan kemana, anggaran mana yang diambil dan seterusnya. Jadi itu bisa kita teliti. Misalkan apakah anggaran infrastrukturnya diambil untuk anggaran penanganan pandemi dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga teliti tentang bagaimana pengelolaan dan pelaporan anggaran daerah ya dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana mereka mengelola anggarannya, kemudian transparansi dan akuntabilitasnya seperti apa. Nah itu seperti di editorial dari accounting forum tadi. Kemudian yang ketiga nih, ini yang juga banyak diperdebatkan oleh teman-teman ya. Mungkin nggak ada terjadi fraud dalam kondisi pengelolaan keuangan saat pandemi sekarang. Itu pasti jawabannya ada. Tapi mungkin bentuk fraudnya seperti apa. Kemudian apakah itu memang sengaja atau karena ketidaksengajaan. Mungkin aturannya belum ada gitu ya. Kita bisa teliti misalkan potensi kecurangan apa yang mungkin terjadi ketika pengelolaan keuangan daerah saat kondisi pandemi. Potensi fraudnya seperti apa. Sehingga di masa depan, misalkan kita ada pandemi lagi ya. Nah tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi ketika misalkan ada pandemi atau krisis atau bencana alam, kita bisa memetakan nih fraud-fraud apa yang mungkin muncul dan cara mencegahnya seperti apa. Karena akan terkait dengan kebijakan dan aturan yang ada di sektor publik nanti. Kan kebetulan kita belum pernah ya mengalami masa pandemi ini di masa modern ya. Kalau pandemi kan sudah ada. Kalau nggak salah itu flu Spanyol di katanya 100 tahun yang lalu ya. Tapi ternyata di dunia digital ini pandemi masih ada. Dan apakah itu akan membuat adanya fraud ya, potensi fraud dalam pengelolaan keuangan saat pandemi. Jadi ini menarik. Jadi ini bisa diteliti dengan paradigma kualitatif ya. Yang di sektor publik ini kita bisa teliti karena semua daerah di Indonesia itu sedang mengalami masalah yang sama. Refokusi anggaran, revisi anggaran untuk pandemi. Sehingga justifikasi kenapa pelitian ini harus dilakukan itu menjadi sangat benar. Sehingga kita bisa melakukan pelitian ini di semua daerah. Karena semua daerah sedang mengalami permasalahan yang sama untuk refokusi anggaran dan revisi anggaran terkait COVID-19 ini. Nah kemudian di terakhir kita punya topik terkait dengan perubahan organisasi ya. Nah tadi di editorial accounting forum itu ada bagian reorganization of life. Nah ini kalau di khusus di Bali kita bisa meliti tentang BUMDES atau LPD misalkan. Itu kan dua organisasi bisnis yang paling sering ya diteliti oleh teman-teman semua gitu. Atau kooperasi mungkin itu juga bisa. Nah sekarang di reorganization of life ini kita bisa meliti bagaimana kebijakan social distancing itu mempengaruhi keseluruhan aktivitas bisnis organisasi. Seperti kita ketahui bahwa BUMDES, LPD, dan kooperasi itu adalah organisasi bisnis yang mungkin sumber dayanya terbatas. Kapabilitas kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi pandemi menjadi terbatas dan seterusnya. Nah ini kita menjadi menarik untuk diteliti ya. Apakah BUMDES itu tetap beraktifitas saat kondisi pandemi dan perubahan apa saja yang mereka bisa lakukan saat kondisi pandemi. Itu menjadi menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua kita bisa meneliti bagaimana cara organisasi itu mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Misalkan apakah mereka memiliki kebijakan atau komitmen manajemen yang kuat gitu. Atau ada aturan atau SOP yang dibuat khusus untuk mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Terus bagi mereka bagaimana cara mereka mempertahankan karyawan, kemudian pelanggan, distributor, atau yang bergerak dibilang perkreditan bagaimana cara mereka agar tetap menyalurkan kredit di masa pandemi atau menagih kreditnya dan seterusnya. Nah itu juga bisa diteliti. Karena tadi di editorial dari accounting forum itu ada bagian reorganization of life. Jadi kondisi pandemi ini mengakibatkan perubahan besar-besaran ya dalam kehidupan organisasi bisnis. Jadi poinnya bahwa organisasi yang mampu bertahan itu adalah organisasi yang adaptif alias dia melakukan hal-hal yang kreatif ya untuk mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Nah di riset perubahan organisasi ini kita melihat apakah organisasi misalkan BUMDES, LPD, atau Kooperasi itu melakukan hal-hal yang kreatif gitu untuk mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Jadi ada sekitar 6 ya, 6 peluang riset akutansi saat pandemi yang bisa kita lakukan dari hasil identifikasi yang saya lakukan. Saya rasa ini mungkin belum cukup ya. Jadi bagi teman-teman yang tahu peluang riset apa yang bisa kita lakukan saat pandemi itu bisa dituliskan di kolom komentar nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi peluang riset akutansi saat pandemi yang pertama itu adalah small business organization ya. Ketahanan UMKM saat kondisi pandemi, karena kita tahu bahwa UMKM ini adalah organisasi yang sangat penting dalam struktur ekonomi Indonesia ya. Tenaga kerjanya banyak, tapi masalahnya adalah mereka memiliki kerentanan yang sangat tinggi ketika terjadi pandemi atau krisis. Nah kita bisa berkontribusi terhadap para pelaku UMKM ini melalui riset kita. Kemudian yang kedua adalah riset-riset dalam konteks defense tadi ya. Kita meliti tentang reaksi investor, amal mariten, volume perdagangan, dan seterusnya yang terjadi di pasar modal kita. Khususnya misalkan sekarang jika terjadi undang-undang Omnibus Law ini ya. Itu menarik apakah IISG kemarin yang mencapai level 5.000 itu ya, padahal selama ini selalu kondisi merah, itu memang diakibatkan oleh pengesahan undang-undang Omnibus Law. Nah itu bisa kita teliti. Kemudian kita bisa juga meliti dari topik pendidikan akutansi, karena sekarang proses pembelajaran menjadi menarik ya. Karena dilakukan secara daring, nah apa solusi kita nih melalui riset. Kemudian kita juga bisa meliti pada konteks profesi akutansi, para akuntan dan auditor ya, di perusahaan dan kantor akuntan publik. Nah apa nih yang mereka bisa lakukan untuk misalkan mempertahankan kinerja atau perusahaan melakukan kinerjanya seperti apa, itu bisa kita teliti. Kemudian kalau teman-teman yang tertarik di akutansi sektor publik, itu terkait dengan anggaran. Bagaimana kebijakan anggaran saat kondisi pandemi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, perubahan organisasi ini juga bisa dilakukan pada organisasi-organisasi bisnis yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau di Bali itu ada BUMDES, LPD, Kooperasi. Nah itu kita bisa lihat strategi bisnis apa yang mereka lakukan agar mampu bertahan dalam kondisi pandemi seperti itu. Dan paradigma yang bisa kita pakai itu bisa pakai kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya ya. Itu tergantung dari permasalahan yang kita angkat dan dari mana kita ingin melihat. Jadi baik kuantitatif atau kualitatif itu terserah teman-teman semua. Yang penting kita bisa mengambil rangka berpikir dan justifikasi kenapa penelitian ini harus dilakukan dengan paradigma kuantitatif atau kualitatif. Atau mungkin digabungkan antara paradigma kuantitatif dan kualitatif. Jadi bebas paradigma yang dipakai. Oke demikianlah video kali ini ya yang membahas tentang beberapa topik riset akutansi yang bisa kita lakukan saat kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi kondisi pandemi ini akan berlangsung lama ya dari beberapa literatur kesehatan karena katanya dalam tanda petik itu vaksin atau obatnya belum tentu akan membuat kehidupan kita normal kembali. Jadi karena kondisi pandemi ini lama maka tentu akan berdampak sangat besar ya bagi organisasi bisnis kita. Kemudian praktek akutansi, kemudian kehidupan-kehidupan dalam ekonomi kita itu tentu akan berpengaruh. Sehingga kontribusi kita itu sangat diperlukan oleh masyarakat melalui riset-riset yang bisa kita lakukan saat kondisi pandemi. Tadi saya sudah memberikan ada enam topik riset yang bisa teman-teman teliti dalam kondisi pandemi ini dengan baik paradigma kuantitatif, kualitatif, atau digabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang penting dari video ini adalah kita ingin memberikan kontribusi bagi masyarakat luas melalui riset-riset yang kita hasilkan. Meskipun risetnya sederhana tapi saya yakin sekecil apapun riset yang kita lakukan pasti itu ada manfaatnya asal riset itu dilakukan dengan baik. Kemudian dasarnya jelas kenapa riset itu harus dilakukan dan hasilnya itu diungkapkan kepada publik sehingga publik bisa mengetahui hasil riset kita dan memanfaatkan hasil riset itu untuk kebaikan bersama. Oke demikian video kali ini ya. Saya tunggu komentar dan kritik, saran masukan teman-teman di kolom komentar ya. Terkait dengan isi video atau topik-topik riset apa yang bisa kita teliti lagi di kondisi pandemi ini. Mungkin ini adalah video pertama ya. Nanti kalau saya ada ide lagi untuk riset akutansi di saat pandemi, itu kita akan buatkan video yang kedua sehingga topik-topik yang ada di pikiran saya itu bisa teman-teman lebih kembangkan lagi, lebih luas lagi sehingga kolaborasi antar peliti itu menjadi peniscayaan dan hasil riset kita itu bisa dimanfaatkan secara luas di masyarakat kita ya. Oke demikianlah video kali ini tentang topik riset akutansi yang bisa kita teliti saat kondisi pandemi ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih.